Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, truk jasa pengiriman paket tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, pada Sabtu 16 April 2022. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan kuat disebabkan adanya gesekan benda atau paketan yang mudah terbakar. Akibat insiden tersebut, paketan yang hendak dikirim ke Bali itu rusak terbakar dan menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Sebelum diketahui terbakar, truk nomor polisi B9851UXV yang dikemudikan Oki Kumoro, warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur, melaju dengan kecepatan sedang dari arah barat menuju ke arah timur. Namun pada saat truk itu melaju, di belakangnya salah seorang pengendara sepeda motor melihat ada kepulan asap dari mobil box tersebut. Sehingga pengendara sepeda motor tersebut langsung memberitahukan sopir truk agar berhenti karena ada kepulan asap dari dalam box muatannya. Setelah itu, pengemudi truk langsung berhenti dan memingkirkan kendaraannya. Selanjutnya, pengemudi truk dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya ke sumber api yang membakar isi box truk tersebut. Setelah itu, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung menyemprotkan air dan sumber api berhasil dipadamkan. KBO Lantas Polres Itubondo, Ibtu Teguh Santoso mengatakan, muatan truk itu terbakar diketahui pertama kali oleh pengendara sepeda motor yang melaju di belakang truk itu. Ibtu Teguh menjelaskan akibat kejadian itu sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas di jalan raya. Menurutnya pihaknya menduga kebakaran itu dipicu adanya barang paketan yang dibawa mudah terbakar, sehingga terjadi gesekan yang bisa menimbulkan percikan api. Berita kedua, Polda Metro Jaya merespon video viral seorang emak-emak yang mengaku ditendang di area sensitif oleh seorang polisi. Kabir Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulpan, membatah informasi tersebut. Kata Zulpan, informasi itu hoax. Sementara itu, Wakap Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Setioh meminta netizen berhati-hati dengan informasi yang viral di media sosial. Diketahui video yang viral di Twitter itu memperlihatkan seorang emak-emak mengejar seorang pria berseragam polisi. Dari latar video terlihat peristiwa terjadi di jalan Gatot Subroto depan DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Video yang sudah ditonton 14.000 pengguna Twitter itu berisikan emak-emak yang mengomeli polisi. Pada video terlihat emak-emak mengejar polisi, ia menarik ban merah di lengan polisi sambil mengomel. Polisi itu pun menghindari wanita tersebut dan wajahnya tampak kebingungan. Namun wanita yang belum diketahui namanya itu terus mengejar polisi sambil mengomel. Seorang polisi lain yang memakai helm melerai keduanya. Menurut keterangan, si ibu sedang membagikan takjil kepada pendemo hingga tiba-tiba diduga ditendang kemaluannya oleh sang polisi. Belum diketahui pasti kapan peristiwa di video itu terjadi. Berita ketiga, video viral maling motor di kontor handphone Okesel Dukuh Banaran Desa Cetis, Kecamatan Pedan pada Kamis 14 April 2022, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lebih sedihnya pemilik yang merupakan karyawan kontor tersebut melihat dan menyaksikan detik-detik motor satu-satunya di bawah kabur maling. Hapusnya lagi di dalam motor ada STNK karena diletakkan di dalam jog. Kejadian yang begitu cepat terjadi karena kunci masih terpasang dalam Honda Beat warna hitam bernomor polisi AD2572ATC itu. Menurut Yossi sebenarnya dia akan pulang, tetapi karena motor kepanasan jadi dipindah di depan kontor, tapi waktu itu dirinya lupa untuk mencabut kunci. Sesaat sebelum pelaku membawa kabur motor itu, Yossi bersama rekannya sempat berlari mengejar namun pelaku berhasil kabur membawa kendaraan tersebut. Yossi mengungkapkan dari video CCTV pelaku berjumlah dua orang, yaitu satu sebagai eksekutor yang lainnya sebagai pengemudi sepeda motor yang digunakan kedua pelaku sampai di lokasi kejadian. Kapel Reskelaten AKBP Eko Prasetyo tengah menindaklanjuti laporan atas kejadian tersebut. Selain itu dirinya mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat menjaga barang berharga miliknya. Terlebih mendekati lebaran ada kecenderungan meningkatnya kasus kriminal. Berita keempat, kebakaran hebat terjadi di Kecamatan Serpong Utara, Tenggerang Selatan pada Sabtu 16 April 2022 malam. Akibat kebakaran si jago merah itu, sejumlah bangunan ludes terbakar. Bangunan itu terdiri atas warung yang menjual bensin, rumah hingga tiga peta kontrakan. Lokasi kebakaran ini terjadi di Kampung Kandang, Lorsapi, RT 02 RW 03, Paku Alam Serpong Utara, Tenggerang Selatan pada Sabtu 16 April 2022, sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Komandan pelatan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel, Gunawan, mengatakan, pihaknya melakukan pemadaman dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam. Ia menambahkan proses pemadaman api selesai sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Gunawan menuturkan diduga penyebab kebakaran ini berasal dari percikan api di sebuah kiosk bensin yang dijual salah satu warung yang terbakar. Di saat bersamaan diduga percikan api menyebar karena adanya anak-anak yang bermain petasan di dekat kiosk bensin Eceran. Akibat percikan petasan itu, api langsung menyambar ke dalam bensin hingga akhirnya menyebabkan kebakaran hebat. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat mendekati lokasi kebakaran. Berita kelima, Gading Martin memberi isyarat bakal rujuk dengan mantan istri Gisela Anastasia. Sejak Gisela putus dari Wijin, nama Gading Martin kian ramai dibahas akan rujuk dengan mantan istri. Kiri postingan ayah Gempi menjadi sorotan. Gading Martin mengungkapkan kemungkinan rujuk atau memberikan kesempatan kedua dalam hubungan asmaranya. Hal tersebut pun kemudian membuat netizen merujuk pada hubungan antara Gading Martin dan Gisela Anastasia yang diduga akan segera kembali menjalin ikatan rumah tangga. Sebelumnya diketahui jika Gading mengungkapkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan penggemar melalui akunnya di Instagram. Dilansir dari akun Instagram pribadinya Ed Gading, mengunggah sebuah instastory pernyataan mengenai dirinya yang memberikan kesempatan kedua kepada hubungan asmaranya hingga dikaitkan dengan Gisela Anastasia. Dalam unggahan tersebut terlihat sebuah pertanyaan dari netizen mengenai kesempatan kedua dalam hubungan. Menurut Gading Martin, ia bersedia memberikan kesempatan kedua dengan syarat tertentu. Demikian berita populer hari ini, simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.